Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kelas 2 Sevilla dan 2 Cordoba Jumpa lagi bersama Bu Fika di Youtube channel MIT Nurul Iman 2 Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu curia Hari ini kita akan belajar tematik bersama Bu Fika Tema 6 Merawat Hewan dan Tumbuhan Subtema 1 Hewan di Sekitarku Muatan Bahasa Indonesia Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Yuk kita mulai berdoa Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman Wa razuqani fahman Wa ja'alni minas solihin Ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik dan jadikanlah aku golongan orang-orang yang solih Amin Siapa yang suka membaca? Pernahkah teman-teman membaca buku cerita atau majalah? Nah teman-teman perhatikan tulisan yang ada dalam buku cerita tersebut Penulisannya 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 Teman-teman bisa lihat di buku Bupena 2C halaman 195-196 Penulisan huruf lepas dan huruf sambung dalam sebuah kalimat ada aturannya Apa ya teman-teman aturannya? Yang pertama Setiap awal kalimat harus menggunakan huruf besar Lalu yang kedua Di akhir kalimat gunakan tanda titik Nah teman-teman juga bisa menambahkan tanda tanya jika kalimat tanya Dan menggunakan tanda seru di akhir kalimat jika kalimat perintah Teman-teman bisa melihat contohnya ya di kalimat Kucing memiliki sepasang mata dan telinga Perhatikan awal kalimat dan tanda titiknya Sebelum kita mulai praktek menulis huruf tegak bersambung Teman-teman harus tahu aturan penggunaan huruf besar atau kapital Yang pertama Yaitu di awal kalimat Setiap awal kalimat teman-teman harus menggunakan huruf besar Yang kedua Untuk nama orang Misalnya nama Aska Berarti huruf A nya harus huruf besar ya teman-teman Yang ketiga Yang ketiga adalah untuk nama hari Senin, Selasa, Rabu Nah huruf depannya harus huruf besar Nah yang keempat adalah untuk nama-nama bulan Teman-teman sudah hafalkan 12 nama bulan Nah huruf depannya harus huruf besar ya ketika menulis sebuah kalimat Yang kelima Nama gunung Misalnya gunung salak, gunung pangrango Nah huruf depannya harus huruf besar Yang keenam nama sungai Teman-teman tahu nama-nama sungai? Misalnya sungai Kapuas, sungai Bengawan Solo Huruf depannya harus menggunakan huruf besar Selanjutnya nama jalan Selanjutnya nama jalan Ketika teman-teman menulis alamat rumah Ada nama jalannya Nah huruf depannya pakai huruf besar ya teman-teman Yang kedelapan adalah nama kota Setiap nama kota, huruf depannya menggunakan huruf besar ya teman-teman Misalnya kota Depok, kota Jakarta Nah huruf depannya Depok berarti huruf D nya huruf besar ya teman-teman Berikut ini ibu Vika berikan contoh untuk teman-teman cara menulis huruf tegak bersambung Supaya teman-teman ingat kapan menggunakan huruf besar dalam sebuah kalimat Ada lagunya nih teman-teman yang akan dinyanyikan oleh Bu Indah Kita simak yuk Ayo kita belajar huruf kapital Di awal kalimat Janganlah lupa Nama orang Hari dan bulan Gunung dan sungai Jalan dan kota Terima kasih Terima kasih Bu Indah Semoga teman-teman jadi mudah mengingat Kapan penggunaan huruf besar atau kapital dalam menulis huruf tegak bersambung Ini adalah contoh huruf tegak bersambung untuk nama bulan Nah, awal hurufnya huruf besar Nah, selanjutnya ini contoh huruf tegak bersambung untuk nama gunung Nah, ingat ya teman-teman Huruf depannya harus huruf besar Teman-teman bisa latihan menulis huruf tegak bersambung di buku Bu Pena ya Semakin banyak teman-teman melakukan latihan menulis huruf tegak bersambung Maka tulisan kalian akan semakin bagus dan indah Selamat berlatih menulis huruf tegak bersambung ya teman-teman Yang terakhir Ibu Vika akan mencontohkan menulis huruf tegak bersambung untuk nama kota Nah, kita tinggal di kota Depok Jadi Ibu Vika contohkan menulis huruf tegak bersambung kota Depok Sekarang teman-teman sudah bisa menulis huruf tegak bersambung ya Tugas teman-teman di rumah adalah menulis nama lengkap kalian menggunakan huruf tegak bersambung Selamat mengerjakan tugas ya teman-teman Kerjakan dengan semangat dan mandiri Sekian pertemuan kita hari ini Semoga teman-teman dapat memahami materinya dengan baik Kita tutup dengan mengucap hamdallah Alhamdulillah hirobilalamin Terima kasih ya teman-teman kelas 2 Cordoba dan 2 Sevilla Terus semangat belajar dan menyelesaikan tugas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah semuanya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati